Halo teman-teman kembali lagi di channel kita Indonesia kamera hari ini kita akan belajar bareng tentang bagaimana cara setting manual di kamera kena lama tak jumpa kita langsung belajar terima kasih sudah klik video ini jangan lupa guys Klik tombol subscribe subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari ingat subscribe itu gratis-gratis enggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys selamat menonton saja kita cari tahu bagaimana cara setting manual jadi setting manual ada tempatnya ada disini ini putaran ini disetting diarahkan ke M jelas ya kemudian ini tandanya manual kita bisa mengatur speed diafragma dan iso Oke untuk mengatur speed untuk Canon dari yang tipe 1000 sampai yang Hai nah satu digit tempatnya sama ada disini ya ini ini speed nih satu per ini jika semakin semakin eh banyak ini satu per seribu maka semakin cepat jepretnya nah seperti itu jika semakin kecil semakin kecil makanya jepretnya lama ya apa sih keuntungannya jika kita speednya besar maka kita bisa menangkap buat sesuatu benda yang kecepatannya lebih cepat kalau speednya kita rendah biasa itu dibuat untuk foto seni jadi untuk painting atau lain sebagainya kemudian eh ini juga bisa dipakai biasanya kalau speed rendah sekali ini 30 ini biasanya dipakai Milky Way bagi teman-teman yang suka ke gunung Milky Way pakai speednya speed yang paling rendah Oke kemudian jika kalian teman-teman pakai speed yang rendah diharapkan ya pakai tripod agar enggak gerak ketika teman-teman gerak sedikit maka akan menjadi bergeser gambarnya Hai seperti itu semakin cepat maka semakin tajam Oke jadi kalau speednya cepat maka ketika kita meskipun bergeser motornya sambil geser maka tetap fokus tetap fokus di tempatnya kalau kita speednya rendah maka ketika kita bergeser dikit aja akan jadi goyang fotonya seperti ini ya enggak fokus jadi teman-teman kalau pengen fotonya itu tajam dan fokus minimal satu per enam puluh itu lumayan lah kalau teman-teman obat sedikit sudah agak ngeredam semakin cepat speednya maka semakin tajam gambar kalian seperti itu ya kemudian diaver kema ini cara ngatur diaver kema kalian lihat tombol yang ada plus main ini kalian bikin tahan maka akan ada di sini karena ada di sini ininya pengaturannya ya di sini kemudian kalian kretek semakin kecil maka semakin bokeh semakin eh besar maka akan semakin tajam enggak ada bokehnya kita coba di foto lensa ini ketika speednya eh diafragmanya 3,5 bagaimana kehasilnya hasilnya seperti ini ya fokus kalau diafragmanya tinggi maka hasilnya sama terus ketika speednya diafragmanya rendah maka diafragmanya kecil f3,5 misal maka cahaya yang ditangkap akan lebih banyak dan akan menjadi lebih cerah kalau eh fnya itu semakin tinggi f22 maka cahaya yang ditangkap itu semakin kecil dan cahayanya maka semakin gelap jelas ya jika f kecil maka semakin terang f besar maka semakin gelap kemudian kita dibantu sama iso cara ngatur iso di sini ada tombol tulisan iso kita tekan iso semakin besar isonya maka semakin terang cahayanya semakin kecil iso maka semakin gelap kita coba iso satu hasilnya seperti ini gelap eh iso besar maka hasilnya seperti ini terang ya jadi teman-teman kalau mau setting manual kalian harus mengetahui tiga hal ini yang pertama speed yang kedua diafragma yang ketiga iso eh kita usahakan di speednya dulu eh karena apa karena iso ini akan mengandung semakin besar isonya maka noise yang terdapat di foto itu maka semakin banyak jika semakin kecil isonya maka foto kualitasnya akan semakin bagus jadi jadi teman-teman eh diusahakan isonya yang terkecil tapi jangan sampai kalian melupakan diafragma dan speednya eh oke untuk eh tak sarankan untuk speednya eh 1 per 60 aja kemudian diafragmanya kalau lensanya itu tajam tidak apa-apa f3,5 karena yang kita ambil agar lebih eh terang dan lebih fokus ke objek yang kita tuju kemudian isonya kita kita atur sesuai dengan tingkat cahaya yang ada di tempat kita motret nah ini tempat cahayanya seperti ini di sini ada metering metering ini menandakan bagaimana cahaya kita nah jika ada di nol maka itu standar nggak gelap dan nggak terang ya seperti ini jika eh kita besarkan maka meteringnya ada di min ketika di min maka akan gelap seperti itu gelap ketika ada di plus maka semakin terang ya jadi seperti itu teman-teman oke eh tutorial manual part pertama sudah selesai jika ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa subscribe komen dan like salam sahabat fotografi-fotografi-fotografi Indonesia salam saudara selamat menikmati